Oke, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo, para penjaga kewarasan, ketemu lagi dalam update mengenai Rilkam Ada beberapa informasi yang penting untuk disampaikan Pertama, saya akan mencoba melihat datanya KPU Ini data KPU, supaya tidak menimbulkan kesesatan Data ini diambil pada jam 19.00 Progresnya ada 44,34% TPS yang sudah dibuat rekap Rilkaunnya Dan kalau melihat di data ini, maka posisi dari Pak Prabowo Subrianto Itu angkanya di 51% Tepatnya itu sekitar 21 juta Sementara Anies Baswedan, kalau lihat data di sini Rekapitulasinya 31,97% atau 13 juta Sedangkan Ganjar Pranowo ada 6,7 juta atau 16,4% Artinya apa? Pak Prabowo angkanya mendekati 50 Tinggal 51% Masih bisa berubah, bisa ke bawah dan bisa ke atas Tapi per jam 19.00 itu datanya Mas Anies naik, Pak Prabowo mendekati 50% Bisa terjadi perubahan-perubahan Ini data dari KPU Sekarang saya akan menggunakan data yang dimiliki oleh Amin Tolong dibuka datanya Ini data di Amin Diambil pada jam 19.49 Dan total TPS-nya baru 10% Yaitu sebanyak 90.044 TPS Dari lebih dari 820-an ribu 161 lebih ribu ya Nah, kalau melihat data ini Apa yang menarik? Ini datanya hampir sama Datanya hampir sama Prabowo Gibran angkanya 51,56% Anies di sini lebih tinggi 36,67% Sedangkan Mas Ganjar Itu datanya masih 11% Itu mencapai 2,19 juta Ini adalah Dan suara yang masuk itu baru 18 juta Jadi ada perbedaan Suara yang masuk di KPU jauh lebih tinggi Dan suara masuk yang di tim Amin Baru sekitar 18 juta Ini yang menurut saya sangat menarik Jika dibandingkan dengan 2 data tadi Data dari KPU Isarannya 51% Begitupun data dari Amin 51% Kalau data dari KPU Posisi Anies 31% Sedangkan di tim Amin Datanya Anies Baswedan 36% Ini data mutakhirnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!